Gaya hidup para pegawai di Kementerian Keuangan masih jadi sorotan nih Kali ini harta kekayaan kepala kantor Beajukai Makassar, Andi Pramono viral di media sosial Dari video yang beredar, diduga Andi punya rumah mewah di kawasan Cibubur yang gak dimasukin ke LHKPN Terus gaya hidup mewah keluarga Andi yang sering pergi ke luar negeri juga disorot nih Kalau kita lihat dari LHKPN, Andi punya harta sekitar 13 miliar guys Harta ini terbagi jadi 15 aset tanah senilai 6 miliar 13 transportasi senilai 1,84 miliar Harta bergerak lainnya 706 juta Surat berharga 2,99 miliar Dan kas 1,21 miliar Sebenernya soal gaya hidup keluarga Andi yang mewah ini udah disorot duluan Sama pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK Jauh sebelum viral di Medsos PPATK juga udah melaporkan dugaan harta Andi yang gak sesuai ke KPK sejak awal 2022 Soal hal ini, PPATK menduga Andi menggunakan nomini atau upaya pake nama orang lain dalam melakukan transaksi Kayak kasus Rafael Alun guys Setelah dapet laporan dari hasil analisis PPATK, KPK akan melakukan pengecekan Rencananya Andi akan dimanggil ke KPK minggu depan buat membuktikan hartanya Kalau respon kemenku, soal hal ini mereka akan berkoordinasi sama Inspektorat Jenderal Kemenku Buat menindaklanjuti dan mendalami LHKPN Andi Jadi kita tunggu hasil dari pemeriksaan KPK dan Kemenku ya Kira-kira menurut kamu nasibnya bakal sama kayak para file dan Eko Darmanto yang dicopot gak? Coba komen ya! Terima kasih telah menonton!